Kedelai naik, apakah bar harga tahu tempe? Kita cek di Pasar Slipi Jakarta Barat, ada Tabita Putri di sana. Kedelai naik, siasat penjual seperti apa? Ya Riko dan juga saudara para pedagang tahu tempe di Pasar Slipi Jakarta Barat, ini mereka mengaku terpaksa harus mengurangi ukuran tempe yang mereka jual. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini tempe yang dijual di harga Rp 5.000. Ukurannya pun sedikit tipis dibandingkan dengan tempe yang biasa atau saat harga normal. Karena ini dampak dari harga kedelai import yang semakin mahal. Tentu saja selain tempe sendiri untuk harga tahu, di mana untuk perpotongnya yang sendiri ini naik. Kalau biasanya pedagang menjual Rp 500 untuk satu potong, kini harganya menjadi Rp 1.000 untuk satu potong. Kemudian untuk harga tahu Cina, ini masih di harga yang sama yaitu di Rp 5.000, tapi ukurannya pun sedikit lebih kecil dibandingkan dengan saat harga normal atau sebelum harga kedelai import ini semakin mahal. Di pasar Selipi, Jakarta Barat ini tidak hanya tahu tempe saja yang harganya belum stabil, Riko dan juga saudara. Untuk harga sayuran pun juga masih sangat mahal sekali, di mana untuk harga sawi, kini di angka Rp 18.000 atau naik sekitar Rp 4.000 dari harga normal. Kemudian untuk harga bunci sendiri ini juga naik cukup sangat tinggi ya, di mana sebelumnya ini di harga normal ada di angka Rp 18.000, kini menjadi Rp 28.000 sampai Rp 30.000 untuk satu kilogramnya. Tadi para pedagang sendiri, pedagang sayuran ini khususnya mengatakan dampak dari kenaikan yang terjadi ini dikarenakan dampak musim kemarau dan juga sedikitnya pasokan yang mereka dapatkan, sehingga membuat harga jual pun semakin naik setiap harinya. Dan ini pun sudah berjalan satu minggu, Riko dan juga saudara. Tadi pun apakah berdampak kepada daya beli masyarakat? Tentu saja sangat berdampak, di mana biasanya mereka membeli sekitar satu kilogram atau setengah kilogram, kini hanya membeli satu ounce atau hanya secukupnya, asalkan bisa membeli untuk keperluan sehari-hari. Nah tidak hanya sayuran, kalau untuk cabai, cabai pun masih pedas ini Riko di Pasar Selipi, Jakarta Barat, di mana untuk harga cabai rawit dan juga cabai keriting ini masih dijual di harga Rp 90.000. Jadi harganya mungkin sedikit turun dibandingkan dengan minggu lalu, di mana harganya sudah menjadi Rp 100.000, sekarang sudah Rp 90.000 untuk yang rawit saja. Kalau untuk harga yang keriting, ini harganya masih tinggi di Rp 90.000. Sementara demikian kembali ke studio, Riko. Tabita Putri langsung dari Pasar Selipi, Jakarta.